Pemirsa menghadapi bulan suci Ramadan, masyarakat tak perlu khawatir saat kebutuhan minyak goreng. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Jambi menjamin tersediaan pasokan minyak goreng aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Jambi telah mengestimasi kebutuhan minyak goreng di Provinsi Jambi. Sehingga jelang bulan Ramadan mendatang, kebutuhan minyak goreng subsidi tetap terkendali. Kepala Disperindak Provinsi Jambi, Kemas Mohamad Fuad mengatakan, dari pemerintah pusat telah mengakomodir kebutuhan minyak goreng jelang Ramadan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir soal kebutuhan minyak goreng. Fuad mengatakan Provinsi Jambi memiliki beberapa perusahaan yang memproduksi minyak goreng sendiri, sehingga kebutuhan masyarakat bisa tercukupi dengan baik. Pihaknya telah meminta kepada perusahaan agar mendistribusikan minyak goreng subsidi tersebut ke pasar tradisional yang ada di Jambi. Alhamdulillah kita punya kebun sawit, kita punya pabrik untuk minyak goreng, artinya kita bisa memproduksi minyak goreng. Kalau minyak goreng yang ada di Jambi ini yang lokal punya itu kan ada premium, itu adalah kumpul dan kumpul. Tetapi, dari perusahaan tersebut juga diberikan perusahaan untuk memproduksi minyak kita, sesuai mereka kan pernah ada buah tadi, embo tadi. Nah, kalau perusahaan minyak kita ini untuk kota Jambi, saya rasa sampai hari ini masih stabil, tersedia harga. Kalau harga kan jelas, harga memang headnya Rp14.000. Tidak bisa dijual di pasar, modern, retail, ataupun keras tradisional, itu tidak boleh lebih dari Rp14.000. Dan itu tidak kunci, kita awasi dan menolak harus sampai 14.000. Ia juga mengatakan, di seperindak Provinsi Jambi juga akan terus memantau kondisi minyak goreng di pasar tradisional, di mana saat ini ketersediaan pasokan minyak goreng masih sangat stabil. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.